Raffi Ahmad Puji Gibran, Nagita Slavina melomoh tatap suami Selfie Ananda. Artis Raffi Ahmad berikan pujian atas penampilan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka di debat Cawapres Pilpres 2024. Pujian setinggi langit disampaikan Raffi pada unggahan akun Instagram miliknya. Oh, keren-keren, Puji Raffi sambil mengarahkan kameranya ke buku Prabowo berjudul, Kepemimpinan Militer, pada unggahan Instastory akun Raffi Nagita 1717 seperti dikutip, Senin 22 Januari. Raffi pada unggahan Instastory itu kemudian menyerot wajah sang istri Nagita Slavina. Mama gigi begitu sapaan akrabnya langsung pasang ekspresi terlihat bingung namun kemudian mengangkat dua jempol ke arah kamera. Pada unggahan lainnya, tampak Nagita Slavina duduk di lantai sambil menatap depan TV yang menayangkan debat Pilpres 2024. Wajah Nagita tampak melomoh melihat Gibran di layar kaca. Tak hanya lewat Instastory, Raffi pada postingan di feed juga berikan pujian kepada penampilan Gibran Raka Buming Raka pada debat Cawapres kemarin. Debat Cawapres seru banget. Respect mas Gibran underscore Raka Buming top mantap is the best, tulis keterangan pada unggahan feed Raffi Ahmad. Pada debat Cawapres yang mengangkat tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat, Gibran beberapa kali sindir Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Saling sindir antara Gibran dengan Cak Imin ini pun menjadi sorotan publik di laman sosial media. Tidak hanya netizen, figur publik pun ikutan. Artis Nikita Mirzani lewat unggahan Instastory akun Instagram miliknya menyindir Cak Imin. Pada postingannya, Nikita menuliskan sindiran soal Kardus Durian. Kardus Durian gimana Cak Imin itu catatan korupsi Cak Iminowu, tulis Nikita pada postingannya tersebut disertai emot tertawa. Ini bukan kali pertama, Nikita serang paslon nomor 1, Anies Muhaimin. Sebelumnya lewat unggahan di Instagram, artis yang disapanya itu juga sempat menyindir Amin Usai dianggap serang Prabowo Subianto.